Orang-orang tua bijaksana yang diceritakan dalam Al-Quran, apabila mereka sudah berpikir tentang anak-anaknya, pertanyaan yang paling menggoda hati mereka tidak lain adalah, Ma ta'budu na min ba'di. Ini yang ditanyakan Nabi Ya'kub kepada anak-anaknya. Ini yang ditanyakan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail kepada putera-puteranya. Ma ta'budu na min ba'di. Kalau ayahmu nanti tidak ada lagi nak, apa yang akan kamu sembah? Kalau bapakmu sekarang masih mau ikhtikaf di masjid, masih melaksanakan rokok dan sujud, masih menderikan sholat. Kalau orang tuamu sudah tidak ada lagi nanti nak, ma ta'budu na min ba'di. Apa yang akan kamu sembah? Masih maukah kau ikhtikaf di masjid? Masih maukah kau rupuk dan sujud? Masihkah kau mendirikan sholat menyembah Allah? Ini pertanyaan yang menggoda orang-orang tua terdahulu. Kita orang tua di zaman sekarang, pertanyaan kita yang pertama kepada anak-anak kita bukan, Ma ta'budu na min ba'di. Yang kita tanya, ma ta'kulu na min ba'di. Kalau bapakmu tidak ada nanti, lu makan apa, tong? Perkara anak mau menyembah apa? Itu nomor 18. Yang penting makan apa lu nanti? Oleh sebab itu selalu saya mengingatkan, kita boleh bersedih kalau anak tidak mengerti komputer. Kita boleh merasa rugi kalau anak tidak mengerti matematika. Kita boleh bersedih sebagai orang tua kalau anak buta bahasa Inggris misalnya. Tapi tahukah kita, bahwa tidak ada satu kemalangan yang lebih malang, selain daripada kalau kita mempunyai anak-anak yang jauh dari nilai-nilai iman. Alangkah hebatnya kalau anak-anak kita itu ahli komputer, imannya mantap. Ahli matematika, akidahnya kuat. Bahasa Inggrisnya fasih, keyakinannya tegung. Otaknya boleh Jerman, tapi hatinya tetap mekah. Adakah seimbangan? Punya stabilitas temperatur batin. Sehingga dengan demikian, jiwanya tidak lentur dan luntur. Ia tidak kehilangan idealisme di tengah jalan. Beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya, meresap sampai ke tulang sum-sum yang dibuktikan dengan amal perbuatan kita. Kalau sekedar beriman, sekedar berucap saja, rasanya mudah. Sebab itu yang dikatakan iman yang sebenarnya itu ialah, Diucapkan dengan lidah, dibenarkan oleh hati, diamalkan oleh seluruh anggota badan. Maka nilai iman juga lalu bertingkat. Ada orang yang nilai imannya baru kepada tingkat, sekedar ucapan lidah. Belum berakarkan hati. Iman yang begini nih, yang kesenggau supermi tiga bungkus amburadul. Imannya baru sekedar ikrarun bilisan. Sekedar ucapan lidah. Belum berakar di hati. Mudah goyak seperti buih di lautan. Ada yang selain sudah diucapkan oleh lidah, dimantapkan, dibenarkan oleh hati. Lidahnya mengucapkan aman tu billah. Saya beriman kepada Allah. Hatinya meyakinkan itu sedalam-dalamnya. Tapi belum diamalkan melalui anggota badannya. Oh, saya sih biar enggak sembahyang. Iman mantep, mas. Mantep. Jangan coba-coba ganggu agama saya. Tak celurit sembahyang. Sembayang enggak agama dihina marah bukan baik. Ya lumayan. Lumayan. Panatismenya tinggi. Sedara-sedara, nilai iman yang tertinggi itu, setelah diucapkan oleh lidah, diamalkan oleh seluruh anggota badan. Dibenarkan oleh hati, diamalkan oleh seluruh anggota badan. Nyawa taruhannya. Iman tidak goyah. Nah, beriman kalau belum dapat hidayah itu sulit. Tapi menjaga iman setelah mendapat hidayah, jauh lebih sulit. Tantangan semakin berat. Tapi mari pada kesempatan ini kita bercermin dari perjalanan hidup seorang wanita bernama Masjid Toh. Sudara kenal Masjid Toh? Kenal? Di mana kenalannya? Dalam sejarah, Masjid Toh ini, wanita budiman yang teguh menjaga iman. Menurut riwayat, dia ini kan hidup dan tinggal di istana Fir'aun menjadi penyisir rambut keluarga istana. Satu hari sedang menyisiri rambut jatuh sisir itu. Mulutnya refleks berkata, Ya Allah, sisir jatuh ke bawah. Kata-kata Allah ini, didengar oleh intel Fir'aun. Dilaporkan kepada Fir'aun. Lapor! Bos! Kita Fir'aun ada apa? Tolong. Ada bahaya. Bahaya apa? Ada orang menyebut-nyebut Allah. Ini kan bisa mengganggu stabilitas ketuhanan Tuhan ini. Kalau dibiarkan bahaya. Oh, begitu? Iya. Siapa manusianya? Masjid Toh. Masjid Toh? Tangkap, tangkap. Masjid Toh? Saya. Saya ada dengar-dengar kamu menyebut-nyebut Allah ya? Iya. Emangnya kenapa? Siapa Allah itu Masjid Toh? Allah itu Rabbi wa Rabbuhu. Tuhan saya dan Tuhan Tuhan juga. Jadi saya ini kau anggap apa Masjid Toh? Tuhan adalah Tuhan dan Tuhan bukan Tuhan. Masjid Toh gendeng sambian. Satu Mesir orang menyembah saya semua. Tiba-tiba kau menyatakan ada Tuhan lain selain saya. Keyakinanmu membahayakan posisi saya Masjid Toh. Sudahlah kamu jangan macam-macam. Kamu mau apa sih? Rumah? Kendaraan? Beras? Supermi? Beasiswa? Sudah jangan bertuhankan Allah. Tuhanmu saya saja sudah. Tidak bisa Masjid Toh. Tidak bisa Fir'aun kata Masjid Toh. Rabbi Allah. Tuhan saya tetap Allah. Kamu tetap dengan keyakinanmu seperti itu? Tetap. Dan kamu tahu resikonya? Apa? Kamu akan saya siksa Masjid Toh. Silahkan. Kamu berani? Demi iman. Kamu memang gila Masjid Toh. Fir'aun. Tuhan boleh beli jasad saya. Tapi jangan mimpi bisa membeli jiwa saya. Tuhan boleh kuasai jasmani saya. Tapi jangan mimpi bahwa Tuhan akan bisa menguasai akidah dan keyakinan saya. Nekat kamu Masjid Toh ya. Apa boleh buat? Jeraun. Itu tuh manggilnya Un. Tidak cuma sekedar saya siksa Masjid Toh. Kamu akan saya punuh. Boleh. Kamu tidak takut mati. Sekarang saya mati. Nanti juga saya mati Fir'aun. Dan bagaimanapun lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai. Adalah lebih terhormat melarat karena mempertahankan iman daripada saya hidup mewah dengan menjual akidah. Biar nyawa berpisah dari badan. Asal iman jangan berpisah dari hati. Terlalu mahal akidah ini. Kalau harus ditukar dengan kesenangan dunia yang tidak seberapa Un. Tidak cuma kamu Masjid Toh. Anak-anakmu akan saya punuh. Boleh. Kamu tidak sayang dan cinta kepada anak-anakmu. Jangan tanya soal itu Fir'aun. Saya ibu mereka yang melahirkan mereka dalam pilihan antara hidup dan mati. Saya besarkan mereka dengan untayan air mata, cucuran keringat, kadang, genangan darah. Tidak ada ibu yang tidak cinta dan sayang kepada anakmu. Tapi ini akidah. Iman saya lebih mahal daripada kecintaan saya kepada anak-anak saya. Saya rela berpisah dengan mereka untuk iman. Tidak cuma anak-anakmu Masjid Toh. Suamimu akan saya punuh. Silahkan. Muangkel Fir'aun. Kemarahannya sampai kepada puncaknya. Dia panggil tentaranya. Siapkan tungku yang besar. Isi dengan air. Rebus sampai mendidih. Dicari tungku yang besar. Dua pak moyangnya kuali. Lalu disiapkan kayu bakar. Diisi tungku itu dengan air. Di rebus air ini. Beberapa lama kemudian air bergolak. Menggelegak. Panas. Nah, Masjid Toh. Kamu lihat? Air sudah bergolak. Menggelegak karena panas. Sudah. Kau dan anak-anakmu satu-satu akan saya masukkan ke air itu. Biar kamu tahu bagaimana tidak enaknya mati. Sudah. Tuhanmu tidak sanggup menolong kamu. Coba kamu nyembah saya. Aman. Kamu tidak akan saya rebus. Geraun. Sudah jangan banyak omong. Kalau kamu mau laksanakan, laksanakan saja. Jangan mimpi saya akan berubah akidah. Rabi Allah. Nyawa taruhannya. Tuhan saya tetap Allah. Mulai. Anaknya dulu. Masjid Toh, lihat anakku yang pertama akan saya mulai. Diangkat oleh Al-Ghojo anak ini dimasukkan ke tumpu yang berisi air mendidih. Bergolak air, masuk si anak ke dalam air, menggelepar, meregang nyawa. Masjid Toh dengan air mata berurai, membasai pipi, menyaksikan anaknya, menggelepar, menghadapi ajal. Selamat jalan, nak. Ibu sayang kepadamu. Ibu cinta kepadamu, nak. Tapi ini akidah. Ini lebih mahal dari segalanya, nak. Ibu ikhlas. Mudah-mudahan nanti kita bisa berkumpul di akhirat. Di bawah naungan ridho Allah. Kuatkan hatimu, nak. Jaga teguh iman. Jangan menyembah fir'aun. Gugur anak sebagai syahid. Anaknya yang kedua, ketiga, dan selanjutnya. Masjid Toh sendiri. Sampai kemudian suaminya, seluruhnya gugur di air yang mendidih untuk mempertahankan iman. Kalau Masjid Toh, suaminya, anak-anaknya, nyawa taruhannya. Nyawa mereka lepas. Dan iman tidak goyang. Adakah intan yang lebih mahal? Adakah mutiara yang lebih berharga? Selain daripada nilai-nilai iman ini. Tidak ada. Jika dia hancur. Jika dia sudah tidak ada. Apalagi yang bisa kita banggakan di dalam kehidupan. Sebab itu, satu kali, la ilaha illallah. Mari kita pasang tekat. Sampai mati. Sampai tetes darah yang paling penghabisan. Tetap, la ilaha illallah. Karena Islam, kita hidup. Untuk Islam, kita berjuang. Dan dalam Islam, kita ingin kembali menghadap Allah SWT. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Yang kedua, setelah beriman kepada Allah, juga warasulih. Yaitu beriman kepada Rasul Allah. Beriman kepada Rasul tidak hanya sekedar percaya bahwa Allah telah mengutus Nabi Adam alaihi salam. Bahwa Allah telah mengutus Nabi Nuh. Bahwa Allah telah mengutus Nabi Ibrahim. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Seluruh Rasul yang diutus oleh Allah. Yang 25 jumlahnya yang wajib kita kenal namanya itu. Seluruhnya berasal dan bersumber dari satu Tuhan yang sama. Maka ajaran yang mereka bawa tentang Tuhan pasti sama. Intinya, pada kalimat, la ilaha illallah. Nabi Nuh, tentu beliau mengajarkan kepada umatnya, La ilaha illallah, Nuh, Rasulullah. Nabi Ibrahim tentu beliau mengajarkan kepada umatnya, La ilaha illallah, Ibrahim, Rasulullah. Nabi Musa tentu mengajarkan kepada umatnya, La ilaha illallah, Musa, Rasulullah. La ilaha illallah, iaitu sama. Seluruh dari Rasul yang 25, sumbernya sama dari Allah. Maka ajaran mereka tentang Tuhan pasti sama. Jadi kalau ada Rasul yang mengajarkan bahwa ada Tuhan lain selain daripada Allah. Jelas itu Rasul pabriknya lain. Sudah kena assembling gitu. Sepanjang sumbernya sama dari Allah subhanahu wa ta'ala, Ajarannya tentang Tuhan pasti sama. Tidak logik, tidak bisa diterima akal. Kalau Allah mengutus Nabi Nuh, lalu bilang Nuh, Ajarkan kepada umatmu aku Esa. Diutus lagi Nabi Ibrahim, Ibrahim, sampaikan kepada umatmu aku dua. Diutus lagi Nabi Isa, Isa, ajarkan kepada umatmu aku tiga. Ini Tuhan macam apain? Tuhan tidak konsekuen kepada seluruh Rasul yang diutus Allah. Misinya sama. Prinsipnya, La ilaha illallah. Kenapa Allah memerlukan mengutus Rasul? Apa tidak bisa Allah berhadapan langsung saja dengan manusia? Bisa. Tapi keterbatasan manusia itulah Yang tidak memungkinkan manusia Untuk secara langsung berhadapan dengan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan sifat rahmahnya Allah diutus para Rasul. Dari zaman ke zaman, Prinsipnya membawa akidah dan syariah. Akidahnya sama, syariahnya yang berbeda. Sesuai dengan situasi dan kondisi Yang dihadapi oleh umat di mana Rasul diutus. Jadi tidak hanya cukup sekedar saya percaya bahwa Allah telah mengutus Nabi Nuh. Allah telah mengutus Musa, Ibrahim, Dawud, Sulaiman, Isa dan lain sebagainya. Tapi mengikuti ajaran dan petunjuk Rasul yang diutus kepada kita. Sejak Nabi Muhammad sampai akhir zaman, Petunjuk beliulah yang berlaku. Jadi kalau kita hidup di zaman sekarang mengikuti syariah yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, Kedaluwarsa, terlambat. Mengikuti syariah yang dibawa Nabi Sulaiman, terlambat. Syariah itu betul tapi hanya berlaku di zaman Nabi Sulaiman. Syariah yang dibawa Nabi Musa benar, hanya berlaku di zaman Nabi Musa, Nabi Sulaiman. Dan selanjutnya, sedangkan sejak diutusnya Nabi kita, sampai ke akhir zaman, Syariah beliulah yang berlaku. Sudara-sudara kaum muslimin, rahimakumullah. Jadi percaya kepada Allah tanpa mempercayai Rasulnya, Itu sama juga meragukan Allah. Karena itu tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya. Beriman kepada Allah, beriman kepada para Rasulnya. Dan sudah disepakati menurut tuntunan Al-Quran, Bahwa Nabi kita Muhammad SAW adalah Rasul terakhir yang diutus oleh Allah SWT. Tidak ada lagi Rasul sesudah beliau. Maka di zaman sekarang, Kalau ada orang mengaku jadi Rasul, Biar bahasa Arabnya fasih, Jenggotnya panjang, Serbuannya lebar, Gemisnya kalah kalau Superman, Kalau dia ngaku jadi Nabi, Ngaku jadi Rasul, Kita umat Islam wajib untuk tidak percaya. Wajib untuk tidak percaya. Nah, ini kondisi dasar. Beriman kepada Allah dan Rasulnya. Sesudah itu, Bisnis yang tidak membawa kerugian itu apa? Setelah beriman kepada Allah, Beriman kepada Rasul dengan sepenuh keyakinan, Tidak goyak walau nyawa taruhannya, Tidak lentur dan luntur, Walaupun tubuh dicincang berkeping-keping, Walaupun leher harus terjerat tali gantungan, Iman tetap tangguh, Setangguh batu karang di lautan, Biar setiap hari diterjang ombak, Dikikis gelombang, Namun dia tegak-tegar, Berdiri menghantam, Menyambut hantaman sang gelombang. Setelah itu, Setelah beriman kepada Allah dan Rasulnya, Engkau berjihad, Fisa bilillah di jalan Allah, Bi amwalikum wa anfusikum, Dengan harta bendamu, Dan dengan dirimu, Dengan jiwa dan ragamu. Sudara-sudara kaum muslimin, Rahimakumullah, Iman dan jihad, Memang dua hal yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain, Hanyalah jikalau kita beriman, Maka kita siap melaksanakan jihad, Jikalau kita akan turun berjihad, Harus dasarnya karena iman, Dan selama ini, Orang sering memberikan warna kelabu terhadap yang namanya jihad, Sehingga timbul pengertian yang serem-serem, Dan ini memang tidak bisa disalahkan, Kaum orientalis, Orang-orang asing yang mempelajari Islam, Dengan tujuan mencari kelemahan Islam, Sering memberikan pengertian yang tidak benar kepada Islam, Dan ini sering ditelan oleh orang-orang yang mempelajari Islam, Melalui buku mereka, Umpamanya, Mereka menyebut Islam itu dengan Mohammedanism, Ini misalnya disponsori oleh jid, Dan kawan-kawan, Profesor dari Harpat University, Guru besar tentang Islam, Tapi orang bukan Islam dia, Islam disebut Mohammedanism, Ajaran Mohammed, Nah, Sepintas sesungguhnya, Fungsi Nabi Muhammad dalam Islam hanya sekedar penyampai, Iyalah kalau ajaran Bung Karno disebut Soekarnoisme, Ajaran Lenin disebut Leninisme, Ajarannya Karal Maq disebut Maqsisme, Tapi kalau Islam disebut dengan Mohammedanism, Mohammedanisme, Akan timbul kesan, Seolah-olah Islam adalah produk Nabi Muhammad, Seolah-olah Islam adalah buatan, Bikinan Nabi kita, Padahal tidak, Nabi cuma sekedar penyampai, Nah, Termasuk jihad, Gid misalnya, Dan beberapa teman-temannya yang lain, Menyebut jihad itu dengan, Jihad is a holy war, Jihad adalah perang suci, Sehingga konotasi jihad selalu diidentikan dengan perang, Kesan yang timbul, Peras, Kasar, Brutal, Teroris, Maka akibatnya, Tiap kali kita bicara soal jihad, Orang a priori, Curiga, Memandang kita dengan su'uzon, Aha, Umat Islam sudah siap jihad, Ngasah pedang, Ngasah tombak, Ngasah panah, Siap bertempur ke medan perang, Bahwa perang, Untuk membela agama, Bukan untuk memaksakan agama, Merupakan bagian kecil saja dari jihad, Ya, Tapi bahwa jihad bukan sekedar perang, Itu harus dipaham, Jihad adalah mengeluarkan satu kemampuan maksimal, Untuk mencapai satu tujuan, Yang diridui oleh Allah subhanahu alaihi, Itu jihad namanya, Mengeluarkan kemampuan maksimal, Untuk mencapai satu tujuan, Yang diridui oleh Allah, Itu jihad namanya, Bukan semata-mata perang, Mencabut pedang maju ke medan perang, Mengatasi kemiskinan, Mengatasi kebodohan, Itu juga merupakan bagian daripada jihad, Tapi karena jihad selalu diadakan konotasi dengan perang, Kesan yang timbul ya, Teroris, Kasar, Brutal, Sadis, Dan itu memang sengaja ditiupkan oleh kaum orientalis, Sebab mereka paling takut dengan semangat jihad, Daripada umat islam ini, Oleh sebab itu, Oleh karena iman dan jihad tidak bisa dipisahkan, Pada kesempatan pertemuan ini, Saya ingin mengutip, Menukil, Apa yang dijelaskan oleh, Al-imam, Al-hafiz, Zakiutin, Abdul Azim, Al-Munziri, Dalam kitabnya yang terkenal, Sesungguhnya derajat jihad yang tertinggi dalam islam, Pertama, Sudara bisa lihat ini barangkali pada tergib, Wattarheed, Juz 2, Halaman 257, Nilai jihad yang tertinggi, Pertama, Berperang melawan orang kafir, Dengan tujuan semata-mata, Untuk menolong agama Allah, Jadi menolong, Menolong itu kan membelah, Bukan memaksakan agama, Tapi untuk membela agama, Karena prinsipnya, Umat islam tidak boleh mencari musuh, Tapi tidak boleh lari kalau ketemu musuh, Musuh jangan dicari, Ketemu jangan lari, Dalam islam ada tuntunan tentang perang, Bukan memaksakan keyakinan, Tapi membela keyakinan, Pada saat agama dihina orang, Pada saat agama disepelekan, Pada saat umat dinistakan, Disitu kita tampil, Tapi kalau tidak, Kepada orang kafir, Kita siap hidup rukun, Bergandengan, Zinmi, Kafir Zinmi, Orang kafir yang mau hidup damai dengan kita, Darahnya haram, Harta bendanya haram, Mengganggu mereka, Sama dengan mengganggu nabi, Islam agama damai, Tapi kalau agama dihina, Agama dicuci maki, Umat dinistakan, Semangat jihad itu tampil, Maju ke medan peran kalau perlu, Tapi tujuannya semata-mata, Bukan karena sentimen, Tapi karena argumen, Bukan untuk mencari kemenangan, Tapi untuk menegakkan kebenaran, Bukan untuk membalas dendam, Tapi untuk menegakkan yang hak, Membela, Membantu agama Allah subhanahu wa ta'ala, Dan ini kewajiban setiap kita, Sekarang memang kita tidak menghadapi peran badar, Seperti di zaman nabi, Dengan pedang, Dengan tombak, Dengan panah, Tapi peran akidah kan terus berlangsung, Kalau televisi punya acara, Berpacu dalam melodi, Kita sekarang tidak berlebihan, Sekarang ini berpacu dalam agama, Peran akidah, Jikalau kita, Kalah, Ya kita sekarang masih beriman, Berakidah, Tapi generasi yang akan datang, Wallahu akhla, Semangat jihad tidak boleh luntur, Semangat jihad tidak boleh lentur dan luntur, Tetapi dengan batas-batas, Bahwa, Kafir itu jelas-jelas mengganggu kita, Dan itu pun tidak langsung, Dengan mengangkat senjata, Sepanjang kita bisa peringatkan dengan lidah, Mari peringatkan, Apalagi kita tinggal di satu negara hukum, Tidak boleh main hakim sendiri, Saling menghormati, Menjaga kerukunan, Tidak boleh menyebarkan agama, Kepada orang yang memang sudah beragama, Walaupun dengan dali sosial kemanusiaan, Menolong orang-orang susah, Tapi di belakangnya ada pamrih, Menyebarkan agama, Diplomasi-diplomasi semacam itu, Sebenarnya sudah kuno, Orang bersembunyi dengan topeng kemanusiaan, Tapi menyebarkan agama, Sudara-sudara kaum muslimin, Rahimakumullah, Islam sebagai agama Allah, Tidak mungkin hilang dari dunia, Tapi Allah tidak memberikan jaminan, Islam akan kekal di negeri ini, Jikalau kita umat Islam di Indonesia, Tidak mau menjaga Islam ini, Tidak mau berjuang dan berkorban, Untuk kepentingan Islam ini, Tidak mau mewariskan Islam ini, Kepada anak-anak kita generasi yang akan datang, Jadi ini tingkat jihad yang tertinggi, Berperang melawan orang kafir, Dengan tujuan membela, Menolong agama Allah, Itu satu, Yang kedua, Berda'watun nasi ilal haq, Berda'wah kepada manusia, Menyampaikan kebenaran, Mengajak manusia kepada yang haq, Yang haq itu apa? Al-haqtu mirrabbika, Kebenaran itu datang dari Tuhanmu, Apa yang datang dari Allah itu? Islam, Berda'wah adalah jihad, Dengan kemampuan yang ada pada kita, Bisa berda'wah lewat ilmu, Lewat konsep, Lewat gagasan, Dan lain sebagainya, Da'watun nasi ilal haq, Menyeru manusia, Berda'wah kepada manusia, Menyampaikan Islam, Juga itu merupakan bagian dari jihad, Tertinggi kedua, Sesudah perang melawan orang kafir, Yang ketiga, Mujahadatun nafsi, Jihad ketiga yang tertinggi, Berjihad melawan hawa nafsu, Dengan menghiasi diri, Dengan sifat-sifat yang terpuji, Dan mengosongkan diri, Dari sifat-sifat yang tercelah, Itu jihad, Melawan nafsu, Mengosongkan diri, Dari akhlak yang tercelah, Menghiasi diri, Dengan akhlak yang terpuji, Bagaimana kita berjuang, Menghilangkan hasud, Sum'ah, Ria, Takabur, Ujub, Dan lain sebagainya, Lalu bagaimana menghiasi diri, Dengan sabar, Tawadu, Kona'ah, Ikhlas, Yakin, Dan lain sebagainya, Itu juga merupakan jihad, Soal kalau tidak jihad, Yang jadi landasan dasarnya, Sulit untuk melakukan hal semacam itu, Yang keempat, Mujahadatu syaitan, Bidaf'i ma'yaktibihi minas subuhad, Berjihad menghadapi syaitan, Dengan menolak hal-hal subuhad, Yang dibawa oleh syaitan, Syaitan itu kalau dia tidak bisa, Membawa kita ke jalan zolim, Kegelapan, Dia bikin samar-samar jalanan, Dia bikin remeng-remeng, Gelap nih, Sudah jelas, Kita tidak mau menempuk, Minuman keras, Haram, Itu mutlak, Nah syaitan bikin remeng-remeng tidak, Kalau tidak teler, Maka tidak, Tidak katanya, Dibikinnya remeng-remeng, Itu menolak yang kayak begitu itu, Itu memerlukan jihad, Sudara hadirin, Ma'asyirul muslimin yang berbahagia, Kalau tidak bisa diyakini kita dengan jalan kegelapan yang sesat, Dibikinnya kita remeng-remeng, Samar-samar, Sehingga akhirnya sulit lagi untuk membedakan, Antara yang ma'ruf dan yang munkar, Pada kelimaksinya nanti, Oleh syaitan dibalik, Yang ma'ruf dia jadi munkar, Yang munkar jadi ma'ruf, Terjadilah penjungkiran nilai, Itu yang keempat, Yang kelima, Meninggalkan majelis yang jahat, Meninggalkan lingkungan pergaulan yang jahat, Kita tahu lingkungan sangat besar pengaruhnya, Dalam ikut membentuk kepribadian manusia, Sehingga, Kata Syauki, Dalam sebaik syairnya, Siapa yang berteman dengan orang mulia, Dia akan ikut menjadi mulia, Tapi siapa berteman dengan orang hina, Dia tidak akan ikut menjadi mulia, Tidakkah kau lihat, Kata Syauki, Betapa kulit kambing yang hina, Dicium orang ketika berteman dengan Quran, Kulit kambing itu rendah, Hina, Kalau dia sendirian, Tidak ada yang mau cium kulit kambing, Tapi begitu dia disama, Jadi kantong Quran, Orang pakai minyak wangi, Itu kulit kambing, Di bawah diambil, Dicium dulu, Dijunjung tinggi, Kenapa? Kantong Quran, Kulit kambing berteman sama Quran, Mujur, Dihormati orang, Lantaran temannya Quran, Tapi begitu tuh kulit kambing berteman sama kayu, Jadi beduk, Orang kemplang nul, Subuh gelap-gelap, Orang kemplangin udah, Itu, Kalau dipikir-pikir dikit banget tuh, Salam ini teman doang tuh kulit kambing, Yang temannya Quran dihormati, Yang temannya kayu, Lantaran beduk, Orang gaplokin nul, Jadi terutama adik-adik remaja, Para pemuda, Sebagai pemuda bergaul, Dengan siapa saja silapkan bergaul, Tapi harus punya filter, Namanya remaja, Tidak bergaul pun tidak baik, Bergaul, 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 Dengan bergaul, Nuansa pandangan, Wawasan terbuka, Dengan bergaul, Banyak yang kita serap dari pergaulan, Tapi harus punya filter, Meninggalkan lingkungan pergaulan yang jahat, Dia kenal penjahat, Boleh, Untuk terhindar dari kejahatannya, Tapi jangan lupa, Kadang-kadang getah yang ikut, Sudara hadirin yang saya hormati, Jadi dengan demikian, Lingkungan pergaulan ini sangat besar pengaruhnya, Dalam ikut membentuk kepribadian manusia, Oleh karena itu, Terkumajali si sui, Meninggalkan lingkungan yang jahat, Itu jihad, Dan itu berat, Orang kalau ngadain kumpulan ngaji, Serat banget, Kayak narik bambu dari ujung, Kita getok rumahnya, Ngajinya duluan dah, Duluan kan saya nyusul belakangan, Ya tentu masa nyusul duluan, Tentu saja belakangan, Sudara-sudara, Tapi kalau kita membentuk satu pub, Satu klub, Yang tidak berorientasi kepada kehidupan beragama, Itu gampang benar suburnya itu, Banyak peminatnya, Tapi kalau sudah namanya majelis taklim, Atau kegiatan sosial, Menyantuni yatim biatu, Peminatnya rasanya langka, Serat, Coba adakan pengajian, Kadang-kadang yang datang dari itu ke itu juga, Tapi begitu pengajian bikin piknik, 2016 yang dapat, Banyak bukan main, Ini kan apa yang disabdakan Nabi, Zuyina apa, Bahwa sorga dan jalan yang menuju ke sorga, Dikililingi oleh hal-hal yang tidak menyenangkan, Sebaliknya, Neraka dan jalan yang mengarah kepada neraka, Diliputi dengan hal-hal yang sangat menyenangkan, Karena itu ini juga merupakan jihad, Meninggalkan lingkungan jahat, Sebab lingkungan yang jahat itu magnetnya kuat sekali, Dorongannya kuat sekali, Ya kadang-kadang karena gengsi, Masa anak muda kayaknya gak bisa teler, Kayaknya kuno banget, Nah, Terang-sangat semacam ini lalu mencoba ikut-ikutan untuk, Ya menikmati setidaknya pernah ngerasain teler, Gak ketinggalan zaman, Ini juga memerlukan jihad, Karena itu saya titipkan sekali lagi, Bergaul dengan siapapun persilakan, Tapi harus punya filter, Karena lingkungan pergaulan, Sangat besar pengaruhnya, Dalam ikut membentuk watak dan kepribadian manusia, Tidak mustahil orang yang lingkungannya baik-baik, Tapi karena terpengaruh oleh pergaulan yang tidak baik, Berubah jadi tidak baik, Di kampungnya Mas Antri, Datang ke Jakarta pakai peci, Sarungan, Assalamualaikum, Kena aja angin Jakarta, Klepok, 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 Celeng, Malum angin Jakarta ini panas, Jadi dengan demikian, Yang kelima, Meninggalkan lingkungan yang jahat, Yang keenam, Yang masuk bagian daripada jihad itu, Menerima nasihat dan mengamalkannya, Itu juga jihad, Dan itu berat, Apalagi kalau nasihat itu kira-kira getok jidat kita, Itu berat loh nerimanya, Orang bilangin, Kamu ini punya penyakit hasuk, Kita memang punya penyakit itu, Tapi kadang-kadang harga diri kita yang muncul, Aku jadi, Gua lu bilangin, Tuaan gua sama lu, Tuaan katanya, Apalagi yang bilangin anak baru kemarin, Lu ngasih tahu, Lu sunat, Gua yang mangkuk lu, Gengsi yang lalu timbul, Menerima nasihat dan mengamalkannya secara ikhlas, Itu berat, Karena itu mengakui kekurangan diri, Sehingga Nabi pesan apa, Beruntunglah orang yang kekurangan pada dirinya, Menyebabkan dia sudah cukup sibuk, Sehingga tidak sempat mencari-cari kekurangan orang lain, Si Ano katanya, Gak tahu ya, Saya sibuk mikirin aib diri saya, Lalu bagaimana saya tahu aib orang lain, Kadang-kadang kita ini terbalik, Sibuk mencari aib kekurangan orang lain, Sampai lupa kepada aib kita sendiri, Gak ada aib orang, Malah kita cari, Kita korek-korek, Siapa aja kita hubungin? Gua denger si Ano-Ano, Ano-Ano-Ano, Ano-Ano, Udah dah nyambung dah, Kalau udah Ano juga Ano, Sudara-sudara kaum muslimin, Rahimahkumullah, Jadi dengan demikian nasihat ini, Bisa datang dari orang lain, Bisa datang dari diri kita sendiri, Bisa datang dari semua yang kita lihat dalam kehidupan, Semuanya kita terima, kita amalkan yang baiknya kita saring yang tidak baiknya untuk tidak kita gunakan di dalam kehidupan jadi dengan demikian termasuk memerangi kemiskinan memberantas kebodohan jihad menyantuni yatim piatu jihad mengembangkan majelis taklim jihad memakmurkan masjid jihad kata-kata jihad itu sangat luas bahkan istiqomah dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala juga merupakan jihad nah kalau demikian halnya apa alat yang dipakai untuk melaksanakan jihad pertama amwal yang kedua ankus dengan segenap harta bendamu dan dengan jiwa dan ragamu harta benda ini jiwa raga ini siap kita gunakan untuk jihad dalam artian yang seluas-luasnya bukan dalam artian yang sempit harta barulah berfungsi sebagai harta kalau dia menjadi alat jihad kita menunjang jalan untuk menuju ridho Allah subhanahu wa ta'ala lagi pula apa sih yang kita miliki dalam arti mutlak di dunia ini kita cuma sekedar hak guna pakai harta itu titipan kita kumpulkan sebanyak-banyaknya sesuatu yang kita tidak akan bawa pulang ke alam barsah nanti kita sibuk menghalalkan segala cara kalau perlu tujuh turunan kita tidak ingin miskin tetapi kita sadar itu tidak akan kita bawa nanti ke alam barsah itu semua cuma sekedar hak guna pakai hak mutlak hanya untuk Allah harta dan diri jiwa dan raga sepenuhnya sudah kita kontrak sudah kita adakan satu transaksi dalam bisnis ini untuk kita gunakan sebagai jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala satu kali bisnis ini sudah kita tujukan kepada Allah jangan berbisnis kepada yang selain Allah amwal dan anfus harta dan jiwa dan raga seluruhnya sudah kita transaksikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala itulah saham kita amwal dan anfus kalau itu tidak kita salurkan di jalan Allah kita tidak akan punya saham untuk kehidupan di akhirat nanti saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah lalu di akhiri ayat ini dengan pernyataan Allah ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ يَغْفِرْ لَكُمْ زُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِيمٍ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ jikalau itu semua kamu laksanakan kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya kemudian kamu berjuang di jalan Allah dengan harta bendamu dan jiwa ragamu yang demikian itu lebih baik bagimu kalau kamu mengetahuinya kalau itu kamu laksanakan يَغْفِرْ لَكُمْ زُنُوبَكُمْ Allah akan mengampuni segala dosamu وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِيمٍ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ dan dimasukkannya kamu ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai disini penilaian Allah kepada kita mungkin tahajud kita ada kurang tapi nilai jihad kita diterima Allah يَغْفِرْ لَكُمْ زُنُوبَكُمْ Allah maha tau maha luas ilmunya menilai manusia dari berbagai segi perjuangannya semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan apa yang diajarkan dalam ayat ini terima kasih atas perhatian saudara mohon maaf atas segala kekurangan usikum wa nafsi bitaqwa Allah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati